Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Tasik Ngaji sedang ramai di media sosial dimana ada seorang murtadin yang begitu sangat keras luar biasa menentang Al-Quran dan Sunnah Nabi bahkan orang ini tidak tanggung-tanggung membuat syubhad terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW nah sekarang beliau ini kembali memeluk agama Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat, ini sangat luar biasa ya ikhwah, beliau bernama Ferdiansyah bahkan orang ini sudah banyak diundang di channel-channel non-muslim ya ikhwah diantaranya di Freson menubuluh dan orang ini juga sudah diundang oleh Eli Salat dengan judul dari pesantren masuk gereja, kemudian orang ini juga diundang ke salah satu youtuber kristian yang kemudian sudah meninggal dunia, beliau bernama Utiwati Mena dan Ferdiansyah sudah diundang, bahkan di thumbnailnya ditulis mantan murid pesantren dan guru ngaji ini terima Yesus dan dikejar-kejar, subhanallah ini begitu sangat luar biasa ya ikhwah dan ini yang paling menariknya lagi tatkala orang ini diberikan waktu untuk membeberkan kenapa kok bisa masuk kembali ke agama Islam dan lantas apa yang menjadi sebab Anda masuk kembali ke dalam agama Islam dan ini begitu sangat tercengang ya ikhwah kita melihatnya dan ini menjadi pelajaran juga untuk kita karena di dalamnya nanti ada semacam pembiayaan-pembiayaan yang begitu sangat luar biasa ya ikhwah yang begitu sangat kencang luar biasa baik ya ikhwah, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana orang ini menyampaikan kesaksiannya tatkala beliau memeluk agama Islam kembali dan ada hal-hal yang begitu sangat penting yang hemat kami ini harus kita ketahui bersama ya ikhwah baik, ini dari channelnya Khododin dan ikhwah karena selama saya jadi seorang penginjil juga kayak nggak pernah nyaman gitu dengan konsep-konsep matematik yang saya selalu sampein ke jemaat-jemaat gitu kok aku bisa dulunya? dulunya gimana dulunya? waktu baru-baru masuk Kristen gitu? ya baru-baru masuk Kristen kan kita masih apa ya masih semangat-semangatnya kebanyakan hal baru lah gitu masih happening gitu ya kalau kata orang sana kan akhir baru lah gitu maksudnya masih cinta mula-mula lah gitu tapi pas ke sini kok semakin kok kayak ada yang ganjil gitu kenapa? donasi kurang atau gimana? ya kalau dibilang donasi kurang justru donasi berkurang itu ketika saya mulai mengerem untuk menghina ataupun membahas tentang agama Islam oh gitu? jadi mereka juga jadi mereka juga nyuruh untuk menyerang Islam? nyuruh sih enggak ya maksudnya kalau misalkan saya bikin konten membahas tentang tentang agar Islam tentang misalkan wah ini nih Islam nih sudah begini perlu dengan sudah dari ya sudah dari yang sebenarnya sampai dibahas tentang kemaluan maaf maksudnya laki-laki itu bisa beri 10 tahun itu ibaratnya ya donasi itu ngalir gitu oh gitu oh kalau bahas Islam donasi kenceng kalau enggak bahas Islam donasi serat gitu ya serat sih enggak cuma seperti malah teganggang sempit gitu kok baik ya Ikhwah kalau misalkan kita mendengar kesaksiannya ini sangat unik dan sangat luar biasa karena ketika orang ini menjadi penginjil katanya dia menemukan hal-hal yang ganjil kemudian ya tidak merasa tenang dan sebagainya kemudian ditanya oleh kodon di disana apakah memang serat atau tidak mendapatkan gaji dan sebagainya sehingga Anda masuk ke dalam Islam kembali maka orang ini mengatakan dengan sejujur-jujurnya justru kami mendapatkan upah atau justru kami mendapatkan uang yang begitu sangat luar biasa apalagi terkala misalkan menghujat atau menghina Islam jadi ketika menghujat Islam menyerang Islam membuat subhatan kepada Islam apa yang terjadi mereka memberikan insentif mereka memberikan uang dengan sangat luar biasa ini bukan kata kami tetapi orang ini pernah mengalami sendiri begitu sangat luar biasa akan tetapi ketika mereka membahas tentang keimanannya mereka membahas tentang akidahnya boleh dikatakan demikian kepercayaannya subhanallah justru agak serat katanya kita akan lanjutkan lagi ini sangat luar biasa poin-poin yang mestinya kita harus paham dan kita harus mengerti bagaimana tatkala mereka membuat subhatan kemudian tatkala mereka membuat fitnahan kepada Islam begitu sangat luar biasa baik silahkan kalau saya kan kalau donasi ini gak pernah ngecek cuman kalau misalkan saya lihat dari mutasi-mutasi di rekening kebanyakan dari luar luar mana? luar negeri bahkan menahan yang WSI itu dari Jerman Jerman itu pernah ngasih donasi saya sekitar 6 juta terus ada juga orang Indonesia tapi orang keturunan Jerman tapi tinggal Indonesia juga itu yang paling besar support saya pada waktu itu jadi orang-orang yang disebut mereka yang donasi itu Bang Ferdie sebelumnya sudah kenal atau belum? belum oh jadi memang mereka ngubungin Ferdie gitu? iya kan saya selalu nyatumin nomor WA di deskripsi baik ini informasi yang sangat menarik juga katanya yang mengirimkan justru dengan nominal yang besar itu dari luar negeri ya ikhwah sampai-sampai orang ini mendapatkan 6 juta tatkala dia menyampaikan ceramahnya lewat Youtube atau dalam kata lain dia menghujat atau memfitnah Islam membuat subhatan kepada Islam bayarannya luar biasa ya ikhwah 6 juta bayangkan kalau misalkan setiap hari dia menghujat Islam berarti satu harinya dikali 6 ya ikhwah 30 harinya subhanallah ini angka yang begitu sangat besar luar biasa makanya mungkin dengan tergiur seperti ini orang-orang di luar sana menghujat Islam karena pendadaannya begitu sangat besar ini bukan kata kami ya ikhwah beliau sendiri yang mengatakan demikian ini informasi yang sangat penampat untuk kita juga dan kita akan saksikan ke berikutnya silahkan ya ikhwah sakit hati saya kalau Anda bisa jadi begini Anda itu selalu berdoa Anda itu balik lagi ya sebenarnya dalam hati saya itu udah pengen banget saya melihat kondisi waktu itu kan yang memikir satu sisi ya ini dalam segi kehidupan ya memang hidupan saya hari-hari itu hampir 80% ditopang sama gereja boleh tahu nggak kerja ya pokoknya saya disitu itu yang jadi kalau misalkan gua ninggalin Kristen ya gimana maksudnya nasib anak itu saya subhanallah ini semakin menarik kita menyimaknya karena orang ini dengan jujurnya begitu ya Alhamdulillah karena beliau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan lagi untuk memeluk agama Islam ya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun ini sangat menarik ya wa bagaimana kalau misalkan saya kembali ke Islam sedangkan 80% orang ini dan keluarganya ditopang oleh gereja berarti yang 20% nya nyari sendiri 80% nya ya ditopang oleh gereja sehingga dengan kata lainnya kalau misalkan dia tidak kerja juga karena memang 80% ditopang oleh gereja ya enak saja ya wa jadi tidak usah bekerja 80% ditopang oleh gereja ya wa subhanallah baik kita akan lanjutkan lagi bagaimana kesaksiannya ini semakin lebih menarik ya wa ini kalau misalkan dulu pernah masuk channelnya pendeta Yusuf Manubulu ya ya pertama sekali saya pertama kali saya kenal YouTube tuh dari Yusuf Manubulu cerita nanti kalau misalkan ya emang agak sedikit agak seperti kayak di setting ya saya agak nggak nyaman juga dalam kesaksiannya jadi nanti kalau misalkan ini apalah kalau misalkan kesaksian lebih banyak menceritakan tentang bagaimana adegan Islam itu seperti apa ya apa nabinya seperti apa gitu jadi kita itu di briefing dulu berarti di briefing dulu emang terus dia bilang kalau misalkan masih udah paham nanti malam kita live gitu jadi ya udah malamnya live ya itu aku saksian pertama maksudnya pertama kali saya mengenal dunia peryutupan tahun berapa tuh dua ribu dua puluh dua puluh dua puluh udah lama juga ya berarti ya terus anaknya belum lahir ya ya setelah masuk channelnya pendeta Yusuf Manubulu terus langsung banyak pengasih ya terus saya kaget ya kaget maksudnya kan kaget gitu kan ya saya kan nggak mikir sampai ke situnya sampai ke situnya saya nggak mikir cuman Pak Yusuf Manubulu bilang saya ntar nomor kening Pak Fadil ya saya kasih aja saya kan ya maksudnya nggak paham dengan masih ini gitu ya memang disimpan nama Pak Yusuf di deskripsi gitu nah saya kesaksian-kesaksiannya dan itu pas masuk nih Pak Yusuf Manubulu udah buka 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 apa buka apa sih namanya tamu ya buka tamu gitu buka tembangan rimling tuh yang masuk gitu terus di WA saya sama salah satu admin Pak tolong cek nomor kening Oh gitu ya bukain banking langsung bengong masuk ngalir ngalir pertama ini saya perhatiin ya pokoknya nggak sampai saya cek lagi lagi itu waduh hampir saya closing itu sampai seminggu tuh kalau saya total tuh hampir masuk 15-15 juta closing tuh ya enggak udah kayak tiktok aja closing closing tuh enggak belum 10-10 kalau sudah satu minggu kan dikasih waktu sama Yusuf Manubulu terus seminggu jadi dalam satu minggu tuh nomor kening saya tuh udah nggak ada kisinya subhanallah kita tidak bisa ngomong apa-apa lagi ya Wah begitu sangat luar biasa mereka tatkalah dan muslim memberikan kesaksian itu seolah disetting jadi nanti sesuai pesanan agar yang diberitakan itu tentang Islam seperti apa kemudian nabinya seperti apa dan ketika mereka membicarakan tentang Islam kemudian mereka membicarakan tentang Nabi yang dibicarakan itu adalah subhat fitnah dan mengolok-ngolok kemudian mereka tidak sedikit yang menghina ya Ikhwah sehingga apa yang kemudian mereka tampilkan itu berangkat dari keawaman tentang Islam itu sendiri berbeda dengan para mu'alaf kalau para mu'alaf justru yang dibicarakan keindahan Islam ya Ikhwah itu ketika mereka masuk ke dalam Islam begitu sangat luar biasa Islam ibadahnya seperti ini kemudian tata cara bersucinya seperti ini bertetangganya seperti ini itu yang diajarkan adalah keindahan-keindahan yang disampaikan adalah keindahan-keindahan itu mayoritas malam seperti itu ya Ikhwah ada pun kalau misalkan membicarakan agamanya dulu itu bukan untuk menghina kan tetapi membandingkan ya Ikhwah berbeda kalau misalkan ya salah satunya ini mantan ikhwah mantan dari non muslim yang pernah menjadi non muslim dan Alhamdulillah orang ini kembali menuju hidayah Allah subhanahu wa ta'ala orang ini sudah memeluk agama Islam subhanallah kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan beliau diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala wafat dalam keadaan iman dan Islam Amin Ya Allah Ya Rabbi Amin Alhamdulillah mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat jika bermanfaat silahkan klik share tombol subscribe-nya dan jangan lalu paktikan juga jantifikasinya agar setiap kami upload video baru Insyaallah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua aku lukul hadah ala film ini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh